Hooray! Inilah suasana saat sejumlah anak berhasil menemukan harta karun di kawasan hutan Sibolangit, Beliserdang. Harta karun yang didapat merupakan hadiah dari sebuah games yang diberikan ke mereka. Untuk mendapatkan harta karun, anak-anak ini terlebih dahulu diberikan materi navigasi darat. Mereka dikenalkan menggunakan peta dan kompas sebagai penunjuk arah. Setelah mendapatkan arahan, berburu harta karun pun dimulai. Untuk mendapatkan harta karun, anak-anak ini mesti menggunakan peta dan juga kompas. Mereka hanya diberikan arah kompas untuk mencari penunjuk selanjutnya ke harta karun yang dicari. Dalam pencarian, selain menyusuri jalan desa, anak-anak ini juga mesti melintasi sungai dan masuk ke dalam hutan hujan tropis. Untuk mendapatkan harta karun, anak-anak ini dituntut kehatiannya dalam bernavigasi, membaca medan, dan juga kerja sama tim. Oke, tujuan kegiatan kali ini adalah kita membawa anak-anak untuk camping keluarga. Sembari kita sisipkan kegiatan untuk navigasi darat. Jadi, navigasi daratnya kita kemas dengan menarik, dengan skenario mencari harta karun. Jadi, anak-anak kita ajari penggunaan peta dan kompas untuk menentukan titik harta karun. Lalu, anak-anak kita kasih eksplorasi sendiri untuk mencari jalan menuju harta karun. Alhamdulillah, kegiatan ini membawa positif bagi anak-anak. Mereka excited dan mudah-mudahan materi navigasi darat melekat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Berburu harta karun ini merupakan bentuk kegiatan belajar sambil bermain di alam bebas untuk mengisi liburan akhir pekan. Kegiatan yang digelar oleh para orang tua yang tergabung dalam komunitas camping keluarga dan momis proyek ini turut dibantu oleh mahasiswa pecinta alam kompas usul. Tim Liputan Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara